Yang tadi saya kasih butuh, ini yang asli ini. Terima kasih. 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 petunjukkan-petunjukkan murid-murid saya adalah Pak Asmika saya pertama kenal beliau itu saya pikir beliau adalah seorang seni rupawan ternyata setelah sekian kali kami ketemu Pak Asmika ini adalah seorang deklamator adal milik kota Surabaya yang perempuan yang terkutu seni teater itu adalah seni campuran dari beberapa seni mengkristal menjadi satu total tampil saya boleh kata ya saya sendiri dengan teman-teman kelompok saya totalitas itulah pengertian teater menurut kakek 75 tahun ini totalitas dalam berperan totalitas dalam berkarya kedua ya nomor 15 itu ya nomor 16 Pak Asmika ini lebih condong dan lebih mengagumi daya diklamator Indonesia Bili Produce Corendra atau Almarhum Mas Bili Jadi anak-anak juga gak begitu paham dengan Corendra itu siapa Jika Pak Asmika dari awal dia akan menjelaskan tentang Corendra dan karya-karya Sangat membantu, sangat provokatif Terpantang seperti si kalekai Tanpa pikiran dan perasaan Banyak masalah tak tak berhasil Kebunungan Menerimu di diriku Seperti kabut Terhalat Itu pun Apa makna Tanpa keterangan Bau Ganda sulit Memenuhi paru-paru Membanjir ke dalam kurat-kurat darah Bahkan lalu Menjadi daging Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian kepada sekali lagi, kepada Pak Dekarwo dan saya tidak lupa ini sebagai seniman juga dekat dengan beliau dan rupa-rupanya imbal baliknya di dalam bahasa kenangan itu saya mendapat penghargaan yang luar biasa bagi saya. Jadi zaman saya belum waktu beberapa tahun yang silam itu militan teater itu, jadi kembali apa yang di, ya untuk saya lebih hanya hanya bercerita tentang perjalanan, ya kalau bahasa dulu itu tidak banyak angkot di Surabaya itu. Saya harus jalan kaki latihan itu dari Gerahadi ke kampung yang minimal 10 kilo bolak balik dan rumah saya juga jauh dan saya harus menginap tidur di emperan rumah teman saya yang di kampung. Memperjuangkan kelompok teater itu ternyata mendapat penghargaan begini. Dan penghargaan sebagai seniman, disini disebutkan tokoh juga berdidikasi. Artinya di dalam penokohan ini saya di mana-mana dikenal, ya seluruh jahat timur siapa yang tidak kenal saya. Sehingga, sehingga penghargaan itu tepat ulang tahun pruensi saya di Gedung Gerahadi diberikan oleh Pak Dekarwo, ya semacam ini penghargaannya. Jadi seniman seluruh jahat timur teater itu terpilih itu saya. Yang lainnya tari, musik dan sebagainya, teater hanya saya terpilih. Karena begitu tekunnya saya mulai tahun 70, ya ketika di Balai Pemuda belum ada semacam kelompok teater. Saya sudah berkecimpung di teater sejak itu lantas ngajar di kampung-kampung Karang Taruna, teater SMA, SMP. Jadi betapa hebatnya teater itu sebagai ilmu, ya untuk lebih mencerdaskan pada pikiran-pikiran dan menggairahkan hidup untuk merubah mental dan untuk pilihan ilmu yang lain. Saya kira begitu sekilas apa yang menyebabkan saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur pada peringatan ulang tahun provinsi Jawa Tibur ke 70. Saya kira sedikit daya ingat saya dan kemampuan saya untuk lebih memiliki perjalanan, ya kesenian, kesenimanan saya di bidang seni teater itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.